Halo guys, selamat datang kembali di Manbro Gaming Channel, kemudian dimana pada saat ini gue bakal review 114, akhirnya server lama ya ini orang-orang kenapa daripada diamondnya habis ya? mungkin karena Forbidden Zone kah? gila, karena dapetnya si Gil 7 ya? jadi gue rada paham, si Gil 7 bagus ya guys ya nah rata-rata dipakai aja si Gil 6 oke, gue pengen liat dulu terus 114 ini kehidupannya kayak apa? kita pantau dulu ah, cepatnya udah segini ya gila, lu bayangin ya guys ya kalian bayangin, ini 3.112, server 112 sama ID-nya bangbul tuh sana gila, punya bangbul kayak gitu, itu punya efensi lebih gila lagi tuh punya zone bekasnya, zone 140 juta aduh, itu bukan ID yang mau dimainin namanya tuh kita pegang gue ya, deg-degan gitu ya tapi ya, oke lah kita liat server tua apakah setamat? oke, bagus ini monsternya bagus ya oke, duelistnya oke ini berapa persen sih? 5 persen, berarti sama kayak gold biasa ya? gold gak bintang aja gold, kalau udah punya gold 1-nya udah pasti bintang 1 sih gampang ya tapi ya, oke lah oke oke cukup rapi lumayan ya ini-nya lumayan pertanyaannya dari yang punya ID, bang Gustaf pengen saran aja gue ada budget ambil 2 SSR plus lagi dari 3 SSR plus yang tersisa satunya mampu A1, satunya lagi bisa A2 terus bisa KS bisa ngambil 2 S ih, kayaknya oke, kita liat dulu ya hmm, tiketnya ada berarti ada banyak tiketnya oh, oh dia mau top up oke, asik nah, oke berarti mau top up nih asik ini nah, ini bisa dibahas nih emblemnya tamat emblemnya tamat iyalah ya yang tertua tuh novice pack-nya masih ada fans, double fans-nya berarti wuh, lumayan top up-nya lumayan oke terus saran buat hero-nya tapi sebelumnya gue mau liat line-up-nya oh, eh kan bintang 5 mantap CSK-nya A2 A2 lebih bagus ini A1 lebih kah? oh, lebih bagus naikin ini sama ini pinter bagus lebih lebih bagus A1 A1 waduh, gila pinter bagus gila, masih ada bekasnya ini ya punya S punya zombie man aku punya zombie man aku punya zombie man aku gak ambil WDM oke yang pertama ambil 2 SSR Plus lagi dari 3 SSR Plus yang tersisa nah sebelumnya gue mau nanya ke Bang Gustaf dulu ya mungkin kalau melihat kontennya ini apakah kamu mau ambil UR kalau gue pribadi kalau memang sudah nanti larinya UR bakal jadi free to play aku mending gak skip ini ambil UR kalau aku ya tapi dengan catatan masih lama kuat gak? kalau memang modelanya dalam tanda kutip pengen pengen menikmati gamenya aja ya ambil besok ini kayak MK terus kalau punya budget buat ambil alloy wah itu alloy itu teman-tah ambil tapi kalau kamu merasa besok udah UR ya aduh apa ambil UR aja nah kalau kamu dengan aku ngomong gini kamu terlintas pemikiran apa gue ambil UR aja ambil UR karena kamu udah ragu-ragu ya itu menurut gue gitu kalau sepanjang ini gue main dan ini game udah cukup tua gue gak ngerti ya ini Bang Gustaf memain lama atau beli ID gue gak ngerti tapi intinya kalau kamu beli ID seandainya kamu beli ID dan kamu nanti UR kepikiran kayaknya gue UR gak bakal sepan lagi mending ambil UR tapi kalau kamu memang aku pengen menikmati gamenya aja Bang ngalir aja yaudah ambil alloy metal knight gue gak terlalu metal knight gue gak terlalu prefer karena ini udah server tua server tua itu mending main satay aja Bang ambil yang paling baru karena UR udah keliatan soalnya UR itu kayak ibarat dulu gue waktu main genos lompat ke bank itu kayak genos gak kepake nah itu mungkin mungkin tidak separah itu cuman tetep impactnya pasti beda ya gamenya aja jauh ya bulan ini jadi kalau gue sih mending ambil sonic mulai sonic ke atas nanti mungkin mulai gila-gila kita tinggal nunggu satu lagi aja bulan buli agustus-agustus kita lihat hero nya mulai keluar nya kayak apa kalau misalnya monster atau hero bagus nah itu nanti dilihat dari situ patokannya mulai dari situ karena setelah buffer speed itu biasanya lonjakannya lumayan tinggi kita lihat aja nanti tapi sejauh ini dengan light cover ini pertama aloy kalau punya budget ambil aloy monggo ambil ppp metalknight metalknight masih bisa di bisa bisa masih bisa dipikirkan tapi ppp gue gak balik lagi loh ya kamu butuhnya apa kalau dari line up pilihan teraman adalah mk dan aloy tapi kalau mau sedikit kurang atau mungkin budgetnya mepet ya ppp mk ppp soalnya diem doang berguna ya sedangkan si mk itu lebih ke value nya lebih ke jalannya atau ultimate nya aja harus jalan jadi ya kalau gue pribadi punya duit buat will aloy aloy udah ditutup udah harus ngambil ya kalau punya budget tapi kalau misalnya oh ragu ragu bentar lagi udah ur yaudah ambil ur aja di skip semua kayak gue kurang lebih kayak gitu inilah enamnya ya saya pertukah ya ini kita lihat dulu nah udah tamat guys ini gaya tech bus lagi dodonya gila drive lagi ini belum rapi ini belum rapi ya bang bisa dirapiin wuuu perfecto nah ini buat yang di luar sana yang mungkin juga seperti abangnya gue paling gak suka status terus belum jadi sorry ya ini personal opinion ya jadi mau diikutin atau enggak terserah damage dealer itu tujuannya attack dan crate ya kalau mau dibikin tank itu bebas tapi ini tujuannya buat BP gak yakin buat BP misalnya hit hit block rate block rate itu nambah BP nya tinggi banget dan gue gak recommend gue gak recommend walaupun impact nya mungkin gak beda-beda jauh banget ya kalau dengan dimasukin attack belum tentu menang soalnya kebaik lagi ke speed guys kalau udah server tua kayak gini nih speed HP nya survive nya ya itulah jadi speed sama attack ini kalau di block rate cuma buat lihat angka biar tinggi reset ya ini najis ini status najis ini kalau ini adi-adi gue gue reset gak pasti gue reset cuman ini perlahan masalahnya abisnya ya ini bagus banget ini juga di reset kurang bisa bonus damage bisa damage rate terserah tapi kalau gue pribadi kayaknya mending damage rate soalnya nanti ke counter sama ppp dan lain-lain damage rate ada pilihan yang lebih aman cuman kalau mau dibikin tipe bot bonus damage ya mongo ya ini lumayan ini oke not bad sama kayak tempat gue sedih ya punya death 2 ya rasanya gimana bang perih kan wah apa-apa lihat server tua itu menyenangkan sekali ini bagus ya gak usah di reset hanya orang bodoh yang di reset nah ini menarik buat dibahas aduh 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 ya ini kalau gue jadi dia gak di reset ada 540 lagi ini gak usah di reset gak apa-apalah ini bagus damage free 2 bagus ya ini ini kalau ini aku reset ya soalnya aku carinya HP tujuannya dia support hidup membantu damage HP free 2 bagus bisa di lock tapi cari HP wajib kalau gue itu balik lagi ke yang punya ID karena ini res nambah BP banyak ya terserah yang mau dicari apa mulai polos bagus bagus lumayan bagus oke ini aman ya untuk pertama kali yang bener-bener aman nih bagus ini ini aku tahu sih bingung tapi oke lah oke bonus damage free bagus bonus damage no damage rate oke ya kalau mau diganti bisa tapi bonus damage free nya di lock bagus ini oke ini oke oke saya pasti speed 3 kalau gak mau maluin cabal tua oke oke ini gak usah dilihat ya patah jadi balik lagi ya bang mau build apa build for fun kalau for fun ngalir ambil MK alloy alloy di wheel siap-siap tuh 4 juta mungkin 4 juta 5 juta mungkin tergantung kamu double funds nya soalnya butuhnya kalau A1 itu kalau mau dibabat habis 2.900 funds eh 2.600 funds kalau A1 yang roda pertamanya dihabisin 2.600 funds value nya gila-gilaan itu 2.600 funds kalau mau ke A2 itu totalnya jadi di 3.900 funds karena A1 ke A2 itu cuma pakai 1.300 funds doang ya jadi totalnya di 3.900 funds kalau mau beli paket lebih murah lagi nanti keluar paketnya itu juga lebih murah lagi ya kalau sayang sama funds ya beli paket soalnya pertimbangannya itu aja soalnya funds tuh gunanya banyak sedangkan paket tuh ya cuma buat event ini doang jadi usahakan beli paket dulu soalnya dengan beli paket belinya pakai kupon dapet bonus funds kurang lebih seperti itu ya semoga tawa bingung untuk Bang Gustaf ID-nya bagus jasa vertua dinikmatin aja tapi kalau gue pribadi jadi lu gue skip ambil UR soalnya ini gak ada tiket jadi otomatis lu pasti punya ngomong budget tuh berarti punya duit ya kalau punya duit mau ngambil will boleh karena will itu tidak merugikan sama sekali kalau dari gue pribadi gue yang pegang ID-nya dan gue mainin gue ambil will sama ambil UR nah itu aja tapi kalau lu bukan tipikal yang gue sebut itu seperti gue ya lu bisa main fun atau kebayang-bayang pengen UR skip langsung ke UR aja nah tiga tuh ya oke selanjutnya guys dari gue semoga bermanfaat buat Bang Gustaf dan buat lain yang mungkin bingung seperti Bang Gustaf kalian yang mau review bisa langsung komen di Instagram gue dan masih ada hantrian karena gue senderung pengen lihat server tua server muda juga yang baru sekalian yang sultan sekalian ya kalau server muda kalau udah free to play tuh ya kalian bermain dengan waktu ya kalau mau di review semuanya hampir semua itu mirip permasalahan free to play ya jadi kalau ada yang sultan bingung bisa PM gue luarain atau sultan yang gacetnya mepet kalau udah sultan sih gak perlu review soalnya apa-apa dibeli ya aman oke kita aja ke seri gue semoga bermanfaat jangan lupa buat subscribe dan like thank you for watching see you on the next salam et bro selamat menikmati selamat menikmati